Update pencairan bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2024 Informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT Kantor Pos Indonesia Ada informasi pencairan bantuan BLT El Nino atau BLT Bangan Rp600.000 Kemudian informasi penyaluran bantuan beras 10 kg Dan ada surat edaran dari pemerintah terkait pencairan bantuan sosial dan pemerintah di masa tenang pemilu Yaitu dari tanggal 8 sampai dengan 14 Februari 2024 Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan kabar Bansos Informasi seputar bantuan sosial dari pemerintah Dan di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait update-an terbaru pencairan bantuan PKH Tab 1 Tahun 2024 Dan ada informasi terbaru terkait pencairan bantuan PKH BPNT Kantor Pos Indonesia Kemudian ada informasi terkait bantuan BLT El Nino atau BLT Bangan sebesar Rp600.000 Selanjutnya ada informasi terkait penyaluran bantuan beras 10 kg Dan informasi surat edaran dari pemerintah terkait masa tenang pemilu Dari tanggal 8 sampai dengan 14 Februari 2024 Apakah bantuan sosial tetap dicairkan atau tidak Dan sekarang kita langsung saja ke informasi selengkapnya Untuk informasi yang pertama informasi terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT Kartu KKS Merah Putih PKH Tab 1 dan BPNT Tab 1 2024 Alhamdulillah untuk bantuan PKH dan BPNT Bank BRI sudah tersalurkan semuanya Kemudian untuk PKH dan BPNT Bank BNI Kemudian penyaluran bantuan PKH dan BPNT Bank Mandiri Dan pencairan bantuan BPNT Bank BSI Informasi sampai sekarang bahwa untuk BSI belum tersalurkan untuk bantuan PKHnya Kami ucapkan selamat bagi teman-teman para KPM PKH dan KPM BPNT yang sudah cair bantuannya Dan bagi teman-teman yang belum cair bantuannya Kami doakan agar segera tersalurkan Karena biasanya untuk bantuan PKH maupun BPNT disalurkan bertermin atau ada tahapnya Jadi teman-teman bersabar saja bagi yang belum cair bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Alhamdulillah untuk bantuan PKH dan BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Status di aplikasi 6NG Online sudah SP2D Jadi sebagian besar sudah SP2D untuk para penerima bantuan PKH dan BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Jadi siap-siap dipastikan nantinya akan disebarkan surat undangan Untuk pengambilan bantuan PKH dan BPNT via kantor POS Melalui diketahui untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT kantor POS cair 3 bulan Alokasi bulan Januari, Februari, dan juga Maret Dipastikan nominannya lebih besar daripada yang cair melalui kartu KKS Makanya dari itu untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Agak terlambat karena pencairannya 3 bulan alokasi Januari, Februari, dan juga Maret Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi terkait penyaluran bantuan beras 10 kg alokasi bulan Februari tahun 2024 Akan diseluruhkan kembali oleh pemerintah Yang diseluruhkan kepada 22 juta KPM di seluruh Indonesia Yang datanya diambil dari Kemenko PMK Yaitu dari data P3KE atau data persasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Oleh sebab itu tidak semua KPM PKH dan KPM BPNT ikut mendapatkan bantuan beras 10 kg Jadi hanya beberapa KPM PKH yang mendapatkan bantuan beras 10 kg Karena data-datanya berbeda dengan data terpadu kesejahteraan sosial Tapi tidak usah khawatir bagi para KPM PKH maupun KPM BPNT yang tidak mendapatkan bantuan beras 10 kg Akan mendapatkan bantuan BLT El Nino atau BLT Pangan sebesar Rp600.000 Alokasi bulan Januari, Februari, dan juga Maret Dan untuk status bantuan BLT El Nino atau bantuan BLT Mitigasi Pangan ini Sebesar Rp600.000 di aplikasi 6NG Belum muncul ya teman-teman bersabar Karena masih dalam proses untuk bantuan BLT Mitigasi Pangan sebesar Rp600.000 Kami doakan semoga segera tersalurkan Untuk bantuan sebesar Rp600.000 ini Kepada para KPM yang berhak menerima bantuan dari pemerintah Selanjutnya ada informasi terkait penyaluran bantuan sosial di masa tenang pemilu Yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 14 Februari tahun 2024 Surat edaran dari Badan Pangan Nasional Perihal penundaan penyaluran bantuan pangan beras pada masa tenang dan pemungutan suara pemilu tahun 2024 Yang terhormat Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Di tempat bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Serta mempertimbangkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kami sampaikan agar Perumbulok menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah Untuk bantuan pangan beras pada tanggal 8 sampai dengan 14 Februari tahun 2024 Di seluruh wilayah Indonesia Untuk menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu Mohon Perumbulok dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang Dan pasca pemungutan suara Serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota Atas perhatian kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Jadi masa tenang ini juga berlaku untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT Jadi tidak hanya bantuan beras 10 kg Tetapi untuk bantuan PKH dan BPNT dari tanggal 8 sampai dengan 14 Februari 2024 Tidak ada pencairan Jadi dipastikan untuk bantuan PKH dan BPNT yang cair melalui PT POS Indonesia Tidak akan disalurkan di masa tenang dari tanggal 18 sampai dengan 14 Februari 2024 Dan kemungkinan besar akan mulai disalurkan tanggal 15 Februari 2024 Begitu juga untuk bantuan BLT El Nino atau bantuan BLT Mitigasi Pangan sebesar Rp600.000 Juga tidak akan dicairkan dari tanggal 8 sampai dengan 14 Februari 2024 Karena masa tenang pemilu 2024 yang akan diselenggarakan di tanggal 14 Februari 2024 Jadi teman-teman semuanya harap bersabar Karena pencairan bantuan PKH dan BPNT Serta bantuan BLT El Nino atau BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Begitu juga untuk bantuan beras 10 kg Akan mulai dicairkan kembali tanggal 15 Februari 2024 Terima kasih Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb